Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menarik sekali untuk membahas praperadilannya Khususnya praperadilan Peggy Tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon Tahun 2016 yang lalu Intinya Peggy mengajukan keberatan Lewat gugatan praperadilan Atas penangkapan, penahanan Dan menjadikan dirinya tersangka Kemudian apa itu sih praperadilan? Praperadilan itu sebenarnya fungsi dari pengadilan Atau fungsi hakim untuk melakukan pengawasan Pengawasan terhadap upaya paksa Yang dilakukan oleh penyidik dan penuntun umum Apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Atau belum Atau tidak Nah khusus untuk Peggy Mari kita lihat Apakah Peluangnya ada gitu Kemudian untuk Polri Selaku penyidik Mari kita lihat juga Apakah cukup kuat Dasar penahanan Penangkapan Dan penentuan tersangkanya Yang tampil ke permukaan adalah Keterangan 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 saksi Kemudian Kemudian Berupa KTP Berupa Kartu KK Berupa rapor Berupa foto Dan berupa STNK Dan katanya Berupa PISEM Dan berupa putusan pengadilan Apakah itu bisa? Mari kita lihat satu-satu Kalau keterangan saksi Itu saya kira sangat lemah Karena apa? Sebagian dari saksi Khususnya saksi mahkota Para tersangka Yang sekarang menjadi terpidana Sebagian menarik Keterangannya Saksi-saksi lain Juga menarik Keterangannya Dia mengatakan bahwa Kesaksian yang dia berikan Baik di berita acara Maupun yang sampai Di sidang pengadilan Itu Atas Arahan Arahan dari siapa? Arahan dari Ayahnya Eki Dan arahan dari penyidik Benar atau tidak Itu Allahu'alam bisawam Dan juga Ada saksi dari pihak PG Yang menyatakan PG ada di Bandung Pada saat kejadian Tidak berada di Cirebon Maka kesaksian Yang dipakai Untuk memperkuat Upaya paksa Terhadap PG Menjadi lemah Halo semua Bagaimana kabar? Saya Fonsega Dan saya selalu berharap Kalian Semua sehat-sehat Selalu lah Teman-teman semua Nah Teman-teman semua Di episode kali ini Kita akan react Yang lagi Video-video yang lagi Viral Dan Videonya seperti apa Kita langsung saja Reaction ya Teman-teman semua Tuh Ada Profesor Yusri Pengacara Kondam Hotman Paris Hutapea Memberikan usul agar advokat ternama Seperti Otto Hasibuan Dan Yusril Issa Mahendra Dapat menjadi kuasa hukum Dari PG Setiawan Diketahui Polisi telah menetapkan PG Setiawan Sebagai tersangka utama Atas kasus pembunuhan Terhadap Vina Dewi Arsita Alias Vina Dan Rizky Alias Eki Usulan itu disampaikan oleh Hotman Paris Yang merupakan kuasa hukum Keluarga Vina Berawal saat dirinya mendapatkan kritik Atau komentar pedas Dari netizen Di media sosial TikTok Ada yang medsos Comber Medsos kayak sakit jiwa Yang mengatakan Seolah-olah tim Hotman 911 Sudah agak mulai melemah Seolah-olah Karena ini terkait Kasus narkoba Seolah-olah Karena Hotman ini Dulu pengacaranya Teddy Minahasa Itu jelas-jelas Orang-orang yang sakit jiwa Mengatakan itu di TikTok Kata Hotman Kepada wartawan Di kawasan Jakarta Utara Selasa Tanggal 11 Juni Tahun 2024 Oleh karena itu Hotman pun kemudian Mengusulkan Agar Oto Hasibuan Dan Yusril Ihza Mahendra Untuk menjadi pengacara Dari Pegi Setiawan Karena apa? Begitu Pegi ditangkap Yang pertama kali Meminta agar Pegi dibela oleh pengacara Kaliber Nasional Adalah Hotman Saya yang mengusulkan Agar Pegi dapat keadilan Agar ditunjuk pengacaranya X dari tim Prabowo Yakni Yusril Dan Oto Hasibuan Itu usulan dari saya pertama Ucap Hotman Hotman menegaskan Usulan itu dilakukan Karena dirinya ingin Agar kasus pembunuhan Vina Cirebon Dapat terbongkar Kalau saya tidak mau Kasus ini terbongkar Ngapain saya usulin Pengacara top Betul juga Saya pengen kasus ini Terbongkar habis Cuma gara-gara ada Maklampir dan segala macam Di tiktok Tegasnya Ada yang menerima uang Segala macam katanya Eh Yang punya tiktok segala macam Saya sudah kaya raya Gue tidak mungkin Menerima sogokan uang kecil Gue lebih kaya dari Bupati yang yang dimaksud Enggak mungkin Saya terima uang Ucap Hotman Hotman kembali menegaskan Jika dirinya benar-benar Meminta agar Otto Dan Yusril Bisa menjadi kuasa hukum Untuk pergi setiawan Yang kini ditetapkan Sebagai tersangka Pembunuhan Vina Sekarang sudah dua nih fakta Bahwa kami benar-benar Ingin kasus ini terbuka Hotman yang pertama Meminta agar Otto Hasibuan dan Yusril Menjadi pengacara pergi Agar berani di persidangan Agar kasus ini terungkap Pungkasnya Nah teman-teman Kalau kita lihat ya Apa yang disampaikan oleh Hotman Paris Untuk meminta Profesor Yusril Sama Otto Hasibuan Untuk menjadi kuasa hukumnya Peggy setiawan Ini akan sangat menarik sekali Karena Ya mungkin kita butuh Pengacara-pengacara Kelas kaliber Seperti mereka Untuk membongkar kasus ini Karena sampai sekarang itu Kita lihat lah Kasusnya kayak Tidak ada perkembangan Signifikan Malah makin hari itu Makin Tidak tahu ujungnya Kemana itu Nah kita berharap ya Pengacara-pengacara hebat Seperti mereka ini Mau menangani kasus ini Dan Secepatnya membongkar Kasus ini Supaya Kita sebagai Masyarakat awam Seperti kita ini Itu bisa Melihat ada Keadilan yang Perpihak kepada kita Paris mengusungkan Agar Ex-team Pengacara Prabowo Di MK Yaitu Yusil Dan Otto Hasibuan Agar Berkenan Mau jadi pengacaranya Peggy Ya Agar benar-benar Terbuka kasus ini Agar masyarakat Buas Untuk mendapatkan Jawabannya Hotman Tidak bisa Mewakili Peggy Karena Hotman Sudah Menjadi puasa Hukum dari Keluarga Armand Rumahina Tapi Jangan sampai Libatkan Pengacara-pengacara Yang Moral-moral Pinggiran Untuk membuktikan Apakah Peggy Itu bersalah Atau tidak Kita perlu Pengacara Pintat Dan reputasi tinggi Bukan Pengacara murahan Yang mau nimrung Mau ikut masuk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Menarik sekali Untuk membahas Pra-peradilannya Khususnya Pra-peradilan Peggy Tersangka Dalam kasus Pembunuhan Fina Dan Eki Di Cirebon Tahun 2016 Yang lalu Intinya Peggy Mengajukan Keberatan Lewat Gugatan Pra-peradilan Atas penangkapan Penahanan Dan Menjadikan Dirinya Tersangka Kemudian Apa itu sih Pra-peradilan Pra-peradilan itu Sebenarnya Fungsi dari Pengadilan Atau Fungsi hakim Untuk melakukan Pengawasan Pengawasan Terhadap Upaya Paksa Yang dilakukan Oleh Penyidik Dan Penuntun umum Apakah telah Sesuai dengan Ketentuan hukum Yang berlaku Atau Belum Atau tidak Nah khusus untuk Peggy Mari kita Lihat Apakah Peluangnya Ada Gitu Kemudian Untuk Polri Selaku penyidik Mari kita Lihat juga Apakah cukup Kuat Dasar penahanan Penangkapan Dan penentuan Tersangkanya Yang tampil Kepermukaan Adalah Keterangan Keterangan Saksi Kemudian Berupa KTP Berupa Kartu KK Berupa Rapor Berupa Foto Dan Berupa STNK Dan katanya Berupa PISEM Dan berupa Putusan Pengadilan Apakah itu Bisa Mari kita Lihat Satu-satu Kalau Keterangan Saksi Itu Saya kira Sangat Lemah Karena Sebagian Dari Saksi Khususnya Saksi Mahkota Para Tersangka Yang Sekarang Menjadi Terpidana Sebagian Menarik Keterangannya Saksi Saksi Lain Juga Menarik Keterangannya Dia Mengatakan Bahwa Kesaksian Yang Dia Berikan Baik Diberita Acara Maupun Yang Sampai Di Sidang Pengadilan Itu Atas Arahan Arahan Dari Siapa Arahan Dari Ayahnya Eki Dan Arahan Dari Penyidik Benar Atau Tidak Itu Allahu Allam Bisawam Dan Juga Ada Saksi Dari Pihak Peggy Yang Menyatakan Peggy Ada Di Bandung Pada Saat Kejadian Tidak Berada Di Ciremon Maka Kesaksian Yang Dipakai Untuk Memperkuat Upaya Paksa Terhadap Peggy Menjadi Lemah Nah Teman Teman Dari Sini Pak Saya Sangat Gamblang Sekali Menjelaskan Tentang Kasus Pina Terutama Yang Berkaitan Langsung Dengan Peggy Setiawan Ini Nah Kalau Saksi Saksi Yang Ibarat Memberatkan Peggy Itu Menarik Ngomongan Mereka Terus Kenapa Tidak Ditindak Lanjutkan Itu kan Menjadi Pertanyaan Kita Selama Ini Kalau Yang Saksi Saksi Yang Memberatkan Peggy Siti Awan Itu Adalah Sebuah Kebohongan Lantas Kenapa Peggy Sampai Sekarang Masih Ditahan Terus Nah Apakah PISEM Bisa Digunakan PISEM Juga Tidak Bisa Karena PISEM Itu Tidak Menyatakan Peggy Sebagai Pelaku Kemudian Apakah Laporan Polisi Laporan Polisi Yang Dibuat Oleh Ayah Eki Itu Tidak Bisa Dijadikan Alat Bukti Untuk Penahanan Peggy Mengapa Tidak Bisa Karena Justru Isi Dari Laporan Polisi Itu Yang Harus Dibuktikan Apakah Putusan Pengadilan Yang Sudah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Atau Peggy Ditangkap Peggy Yang Harus Dibuktikan Peggy Belum Dihadili Jadi Peggy Belum Bisa Dikatakan Sebagai Terhukum Atau Tersangka Dia Baru DPO Nah Kemudian Apa Alat Bukti Lain Nah Kita Berharap Alat Bukti Yang Diajukan Oleh Polri Atau Penyidik Pertama Adanya Sidik Jari Peggy Pada Barang Bukti Yang Untuk Melakukan Kejahatan Itu Kemudian Yang Kedua Adanya CCTV Yang Merekam Peggy Ada Di TKP Yang Berikutnya Apalagi Adanya DNA Atau Hasil Lapor Terhadap Dara Atau Terhadap Sperma Bahwa Sperma Peggy Ada Berada Pada Vina Darah Vina Dan Darah Pada Pada Tubuhnya Peggy Kemudian Apalagi HP Pnya Peggy Yang Bisa Buktikan Dimana Posisi Peggy Pada Waktu Jam Kejadian Apakah Dia Di TKP Apa Tidak Nah Kalau Hal itu Semua Tidak Ada Maka Sulit Untuk Menentukan Peggy Sebagai Tersangka Apalagi Ditangkap Dan Ditahan Apalagi Diajukan Di Pengadilan Saya Tidak Memihak Kepada Siapapun Juga Saya Hanya Menyampaikan Apa Yang Ada Ya Harapan Kita Ya Memang Penyidik Polri Bisa Membuktikan Bahwa Alat Buktinya Sudah Terpenuhi Minimal Dua Apakah Pra-peradilan Ini Bisa Ada Upaya Hukum Lagi Misalnya Banding Sampai Dengan Tikat Kasasi Ata Pika Tidak Kemudian Apakah Beda Pra-peradilan Dengan Pengadilan Bisa Pra-peradilan Ini Hanya Mengadili Sah Tidaknya Upaya Paksa Yang Dilakukan Kemudian Belum Masuk Kepada Materi Hukum Kapan Pra-peradilan Gugur Gugur Manakala Perkara Pokok Sudah Disidangkan Berapa Lama Pera-peradilan Ini Paling Lama Satu Minggu Selesai Nah Kemudian Apa Kuncinya Dari Pera-peradilan Kuncinya Adalah Terletak Pada Hakim Karena Hakim Tunggal Jadi Hakim Harus Hakim Yang Clear Inclean Punya Integritas Tidak Memihak Jujur Adil Bijaksana Nah Inilah Hakim Yang Kita Harap Mari Kita Kawal Bersama Agar Pera-peradilan Ini Berjalan Dengan Bagus Dan Keadilan Kebenaran Dapat Dirasakan Oleh Bangsa Ini Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Teman-teman Semua Apa Yang Dijelaskan Oleh Pak Susno Duat 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 Ji Nah Teman-teman Semua Apa Yang Dijelaskan Oleh Pak Susno Duat Ji Ini Sangat Masuk Akal Sekali Kalau Bukti-bukti Dan Saksi-saksi Itu Tidak Begitu Kuat Untuk Membuktikan Bahwa Pegi Setiawan Ini Adalah Pelakunya Terus Lantas Kenapa Sampai Sekarang Itu Ada Upaya Upaya Yang Dicoba Untuk Tetap Mempertahankan Pegi Setiawan Ini Sebagai Tersangka Nah Ini Kan Sangat Sangat Membuat Kita Masyarakat Kecil Ini Makin Herang Dengan Kinerja Yang Ada Dan Saya Sekali Lagi Kita Berharap Kasus Ini Bisa Sesegera Mungkin Terungkap Kalau Ditambah Dengan Kautman Paris Profesor Yusril Sama Pak Otto Ditambah Lagi Ada Penjelasan Dari Pak Susno Ini Itu Makin Memperkuat Keyakinan Netizen Akan Kasus Ini Sebenarnya Kasus Ini Kalau Kita Lihat Sudah Ada Titik Terang Benderang Tapi Sampai Sekarang Itu Titik Terang Benderang Itu Seolah Mau Diredupkan Begitu Saja Kita Tidak Tahu Sampai Kapan Kasus Ini Akan Berkulir Peace